Intro Intro Semoga dulu Em, em, em Urrrr Uhhhh 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 Hahaha Lagi beranca-berancanya Iya Itu merpati ya Burung merpati itu loh Iya Kan merpati mah kan gak pernah ingkar janji Selalu ketia Ketia Iya Bang Adul abis itu Kenapa lu? Adul kan tadi kebeketan? Jauhan tuh jauhan Bilang burung merpati Begini Burung gileja Hahaha Lebih kecil Bang Adul Iya Kenapa sih ngajak ke tempat sepi kayak gini? Uhhhh Pokoknya disini enak dah Uhhhh Uhhhh Maksudnya biar kita berdua Disana kan kalo di kios diganggu mulu Uhhhh Uhhhh Bang Uhhhh Kenapa? Ini katanya tadi ada yang ngingetin udah jam 5 Oh iya bener Hahaha 5.48 malahan Iya Wah 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 Kenang Bang Adul Nyanyi 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 Apa? Gak tau lagunya Gak tau lagunya gak dapet hari ini Tapi aku dapetnya Aku dapetnya gombalan Bang Adul Aku boleh dong Bang Adul tuh Tau gak sih makanan kesukaan aku apa? Aduh Terong Tau Makanan kesukaan aku itu semur Semur apa? Aku mau seumur hidup sama kamu Nyanyi 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 Sayla Apa Bang Adul? Kamu tau gak kucing-kucing apa yang super romantis? Apa tuh? Kucing Anggora? Salah Apa? Kucing Taimu sampai kapanpun Yeaaaaaaah Apa katanya Yusril Cie Cie Malas 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 Oh ini Lem ceritanya Eh Bukan lem Ini Taos kaki Iya Iya Emang Emang ini direndem selama 3 bulan Dicampur tempe sama tape Jadinya lumayan ini Oh kamu jadi mabok-mabokan kayak gini lagi? Tadi kan udah punya usaha Aku tidak mau ikut strip Kamu maunya apa? Aku mau malak lagi Siapa kamu? Abdul Latif Hahaha Hahaha Duit 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 Jangan Bang Adul tuh kemarin aja juga Dipalak sama preman Tapi Ujung-ujungnya Premannya Malah kasih uang ke Bang Adul Tuh Oh iya Nggak mau tau pokoknya Aku mau duit dari kamu Karena kamu sudah parkir disini Tiga bulan Wow Tiga bulan motormu gak jalan-jalan ini Urusan parkir begini emang kenapa? Lahan-lahan gue Lahan gue Lahan gue Lu disini Lahan gue Lu punya papa kamu itu lahannya Kalau kamu gak ada uang Lu ada Gantinya that guy Hasil Jarkas itu Ada Ada 150 gak? Wah Parah Wah Gue bisa berani 150 ada? Kalau 300 gimana? Zul Jarkas itu propeller Jarkas itu Jarkas itu Maklum, baru dari Kostaki. Gimana sih maklum? Kalau kita suka ganggora, kamu nanti masa depannya lap. Iya pak, iya pak. Harus terang loh. Ini saya cuma manut skrip kok pak. Tadi di skrip tulisannya. Saya mau latih kamu agar kamu jadi orang hebat mau gak? Gimana pak? Ininya gak ada pak. Ada, nanti saya ajari caranya. Dikasih uang? Dikasih uang, dikasih modal. Dikasih ilmu, saya latih. Dikasih, diajari untuk menjadi pengusaha. Ah saya mau kung fu. Oh dikasih usaha. Iya. Nanti diajari dulu, dilatih. Dikasih modal, dikasih produknya. Pelan-pelan, dari kecil, nanti besar. Lama-lama bisa jadi pengomerang. Wah gitu. Oh pak R. Iya. Dia jadi kreman lagi tuh. Pak Mandri di balak. Gak boleh. Tadi saya skrip aja pak. Skrip, skrip pak. Improvisasi ya pak. Pak Menteri. Ini tadi kan dia jadi tukang tambel ban. Ban-ban bekas di tambel-tambel. Nah nih. Yang bekas-bekas gak boleh loh. Hei. 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 Habis jadi showroom. Oh. Iya. Jadi memang harus mau mulai dari yang kecil dulu ya pak Menteri. Warung, nanti jadi minimaret, jadi supermarket. Bisa jadi keepermar. Tapi pak Menteri dia milih-milih. Tadi yang ada yang mau nambel ban hitam karatnya gak ditambel. Hei. Pak Menteri, saya mohon izin. Tadi pembicaraan kita di belakang. Pak Menteri sempet nawarin saya. Kiki mau gabung gak? Bisa jadi wakil rakyat. Maaf saya gak bisa buat sekarang pak Menteri. Karena gimana mau mikirin rakyat? Aku mikirin kamu terus sih. Kemarin itu, jadi gini pak Menteri. Tadi itu sebenarnya saya disuruh. Kemarin itu pak RT nyuruh saya untuk nerusin usaha orang tua saya. Bagus sekali. Nah orang tua saya breman. Ya. Kalau preman usahanya apa? Orang itu kalau kakek punya anak, anaknya harus lebih baik dong. Ya nanti orang tua kita punya anak kita, kita punya anak lagi harus lebih baik lagi. Oh berarti saya harus lebih baik dari preman? Lebih baik usahanya. Dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Kerjaannya. Malaknya berarti harus lebih baik. Bukan malaknya. Bukan. Padahal pak Menteri saya udah kasih tau sama Yustryo tiga kunci. Apalagi di bulan puasa lu. Harus yang baik-baik. Tiga kuncinya apa? Tiga kunci sukses. Usaha. Usaha. Doa. Doa. Orang dalem. Orang dalem. Ya makanya Yustryo harus bisa jadi orang yang jujur biar bisa dikasih rezeki buat umroh. Amin amin. Nah kalian juga semuanya yang mau umroh gratis ga? Mau dong. Kalau mau ikutin quiz umroh di markas. Caranya gampang. Jawab pertanyaan ini ya. Bagaimana cara agar produk UMKM bisa meningkatkan daya saingnya? Caranya gimana Ki? Ketik jawaban dan juga komentar kamu di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kita akan cari komentar yang paling bagus, kreatif, inovatif. Karena kalau kamu ikut lagi hari ini besok-besok-besok komen terus sama satu menit. Kau bakal apa? Berkesempatan mendapatkan grand press pake kumroh. Saya boleh terakhir? Iya. Banyak jalan untuk berbuat baik. Banyak jalan untuk menjadikan Yustryo menjadi maju. Asal mau. Asal mau. Tapi ini luar biasa sekali lagi. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terus. Terus. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati Pak. Hati-hati Zul. Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kader siap. Akhir kata kita semua kalau gabung jadi partai artis nasional. Abis ini akan ada Ustadz Molana yang akan kasih tau siap. Jadi jangan kemana tetap di markas. Cuma di Shopee.